Abdullah bin Amr bin As pernah mengatakan Ya'ati alannasi zamanun yajtami'una fil masajid Laysafihim mu'min Akhrajahlu hakim Akan datang satu masa Dimana orang-orang berkumpul di masjid-masjid Tidak ada satupun diantara mereka yang beriman Yang mereka benar-benar beriman Ada orang-orang beriman Tapi bercampur dengan kemunafikan Entah apa masa itu sudah datang atau belum Kata Allah Jalla Jalalu Ya'ayuhalladhina amanu Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa Bukan cuma ngomong Bukan cuma tulisan Tapi ketakwaan yang dibuktikan dengan Dan amal perbuat Dan jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam Ahibatifillah Pernahkah kita merenungkan Duduk di rumah kita Di tengah kegelapan malam Di tengah kegelapan malam Tadkalah keluarga kita semua tidur Bertanya kepada kita Anani Anani benar-benar beriman Atau pura-pura beriman Kita semua beriman Mungkin sebagian kita Ujung dengan diri Ibn Abi Mulaika seorang tabi'in Beliau mengatakan Aku berjumpa dengan 30 dari sahabat Nabi Semuanya Takut dengan penyakit kemunafikan Itu sahabat Nabi Yang mereka melihat wahyu itu turun Yang mereka melihat Rasulullah SAW Menyampaikan hadis-hadisnya Mereka takut ditimpa penyakit kemunafikan Tidak ada satupun diantara mereka Yang mengatakan imanku Seperti imannya Jibril atau Mikail Ahibatifillah Kelompok munafiqin ini Mungkin ada di tengah-tengah soft kita Mungkin dia sholat bersama kita Kalau dulu mereka sholat di belakang Rasul SAW Sholat di belakang Nabi SAW Orang-orang munafiqin Mereka datang kepada Nabi SAW Dengan lantang mengatakan Kami bersaksi Engkau adalah utusan Allah Allah tahu engkau rasul ini Itu orang-orang munafiq Pendusta semuanya Purak-purak beriman Maka Allah katakan Ada diantara manusia Yang lisannya mengatakan Kami beriman kepada Allah Kami beriman dengan hari akhir Mereka bukan orang-orang beriman Na'udzubillah min thalik Fi qulobihim marah Di hati mereka ada penyakit Fazadahumallahu marah Allah tambah penyakit Di atas penyakit mereka Ahibatifillam Orang-orang munafiqin Kata Allah Ada satu surat Di dalam Al-Quran Namanya surat Al-Munafiq Kita perlu duduk Baca itu surat Anda masuk ini apa enggak? Kalau engkau melihat Sama orang munafiq Engkau takjub Dengan penampilan mereka Kayak orang yang paling Islam Kayak orang pembela agama Allah Kalau engkau dengar mereka ngomong Seperti orang yang hebat Yang benar-benar berjuang untuk Islam Mereka itu musuh Musuh dalam salim Ahibatifillam Di antara sifat orang-orang munafiqin Iza kamu ila salati Kamu kusala Kalau mereka salim Mereka berangkat ke masjid Kamu kusala Mereka bangkit Meninggalkan rumahnya Menuju ke rumah Allah Jalla jalalu Dengan hati yang penuh kemalasan Males dia itu Yura'unan nas Ria Pas kepingin dilihat sama orang Dia berangkat ke masjid Hanya ingin dilihat sama orang Wala yagkurun Allah Illa qalila Orang-orang munafiq Tidak mengingat Allah Kecuali sedikit Mereka mengingat Allah Mereka soli Tapi berkaitan dengan mengingat Allah Sedikit sekali Mereka mengingat Allah Mereka selamat menikmati